Assalamualaikum teman-teman youtube jumpa lagi dengan saya di channel dunia hobi ya kali ini saya mau sedikit bahas tentang gimana caranya ngobatin burung yang capit udangnya patah nah kadangkan kalau lagi main atau lagi tarung ya burung nabrak tanah nabrak patek atau nabrak geberan itu ngalami cedera bisa capit udang yang patah atau mungkin ada yang iseng matahin capit udang burung kita nah sekalian juga saya ngelurusin ya ngelurusin beberapa mungkin anggapan atau apa namanya pemahaman ya pemahaman yang udah yang udah melegenda lah kalau ini pengalaman yang udah melegenda gitu katanya gimana sih cara ngobatin burung murpati yang capit udangnya patah pakai lilin gitu dikasih lilin segede jagung dikasih makan dimakanin gitu sebenarnya pemahaman seperti itu kalau menurut saya itu ngawur lah ya nggak nyambung gitu nggak nyambung maksudnya gimana loh ini lilin ya lilin 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 beneran lilin lilin gini dikasih ke burung gitu ini lilin isinya apa gitu nggak ada kasihan pengobatannya nggak tahu kayak jaman dulunya kayak gimana saya juga kurang paham mungkin mungkin ya ini kan karena capit udang itu kan tulang rawan mungkin mirip-mirip sama lilin gitu jadi dikasih lilin gitu biar cepet nempel ya kalau menurut saya dan menurut ilmu kedokteran yang saya tanyakan ke dokter hewan ya itu katanya ngaco gitu ya dulu saya juga pernah punya pemahaman seperti itu waktu saya kecil tapi pas udah gede kan saya cari dasar imiannya kayak gimana ternyata nggak nyambung sama sekali nah tapi kok dikasih lilin sembuh gitu sebenarnya nggak dikasih apa-apapun kita biarin pun burung akan sembuh dengan sendirinya karena capit udang itu merupakan tulang rawan yang pertumbuhannya itu bisa lebih cepat ya biasanya 1-3 minggu itu udah nempel lagi gitu asal kita nggak sering goyang-goyang atau nggak sering menggangin ya kita biarin aja gitu atau kalau boleh dikurung aja gitu nah lalu gimana cara pengobatan yang benar gitu cara pengobatan yang benar yang pertama dikasih suplemen suplemen apa suplemen kalsium pakainya apa bang pakainya kalek nah beli aja di apotek bak beli kalek gitu ya kalek atau kalsium itu sepotong atau seperempat dikasih 1-2 1-3 kali ya seminggu 1-3 kali seminggu atau sepotong-potong ya sepot setengah 1-3 kali dalam seminggu terus sampai 1 bulan ya sampai capit udang bener-bener apa sembuh seperti sedia kalah nah dan catatan jangan sering dipegang jangan sering dicek ya ceknya nanti sebulan lagi aja jangan sering dipegang karena kalau misalkan kita pegang lagi itu pertumbuhannya itu nol kembali ke nol lagi karena kita ganggu ya berarti kalau misalkan bisa sih digip gitu kalau tangan kan patah digip biar nggak goyang-goyang nah kalau kita goyang-goyang terus sampai tudangnya atau kita cek terus itu nggak nempel ya nanti nempelnya lama nah sebenarnya itu jajah cukup ya dan juga burung diistirahatin diistirahatin itu dalam artian jangan dimainin dulu kalau bisa suruh ngeram aja yang lama gitu karena kalau ngeram itu kan burung nggak kemana-mana ya di kandang aja di petarangan aja ngeram itu bisa lebih baik ya gitu aja teman-teman jadi jangan pakai lilin lagi ya lilin buat mati lampu oke sampai jumpa lagi semoga bermanfaat dadah assalamualaikum selamat menikmati